Kebijaksanaan Jakatingkir bagian 11 Saudara Teja Bakri Kalian kah ini? Tiba-tiba petani itu berseru gembira Teja dan Bakri tercengang dan memandang penuh perhatian Kemudian mereka berseru gembira dan meloncat turun dari kuda Raden Jakatingkir, seru Teja Aduh, Raden Kau kah ini? Bakri segera merangkul Dua orang tamtama ini memang sahabat-sahabat baik Jakatingkir Tentu saja pertemuan ini selain mengagetkan, juga menggirangkan hati mereka Bagaimana kau bisa berada di sini, Raden? Tanya Bakri Jakatingkir tersenyum dan menggandeng mereka untuk duduk di pinggir sawah, di galengan Kemudian dengan singkat ia menuturkan maksud kedatangannya Selama aku pergi meninggalkan Demak sampai 7 bulan Apakah ada berita dari keraton? Apakah Gusti Sultan pernah menanyakan aku? Dengan penuh gairah Jakatingkir bertanya kepada kedua orang sahabatnya atau anak buahnya itu Dua orang tamtama itu saling pandang, lalu masing-masing mengangkat pundak Sepanjang pengetahuanku, tak pernah ada berita dari keraton, Raden Gusti Prabu belum pernah bertanya tentang kau, kata Teja dengan suara perlahan dan disertai nada kecewa Juga selama itu Paman Patih tidak pernah berbicara apa-apa tentang kau, Bakri menyambung dengan Murung Jakatingkir yang tadinya dengan wajah penuh harapan mengajukan pertanyaan, sekarang seperti lampu kehabisan minyak Mendung gelap menutupi cahaya harapannya dan ia merasa seakan-akan jantungnya berhenti berdetik Sampai lama ia duduk termangu-mangu seperti lupa bahwa di depannya duduk dua orang tamtama yang memandang kepadanya dengan penuh iba Akhirnya, melihat keadaan Jakatingkir seperti telah berubah menjadi patung Teja menyentuh lengannya Aduh, Raden, harap kau kuatkan hatimu Jakatingkir sadar kembali, lalu menarik napas panjang Tidak percuma ia menerima gembelengan dari Ki Ageng Butuh, segera ia dapat menguasai hatinya Ia bangkit dan berdiri dan berkata perlahan Teja, Bakri, pulanglah dan lakukanlah tugasmu baik-baik sebagai satria Kemudian ia lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi, diikuti pandang mata sayu oleh dua sahabatnya itu Sayang, sayang sekali seorang satria gagah itu disiasiakan oleh sang Prabu, Teja berkata Bakri menarik napas panjang Nasib manusia berada di tangan Tuhan yang Maha Agung Dua orang satria ini kehilangan kegembiraannya dan tanpa banyak bicara lagi mereka meloncat ke atas kuda dan memutar kembali kuda mereka, pulang ke kota raja Lemah lunglai seluruh sendi anggauta tubuh Jakatingkir, menipis harapannya untuk dapat melanjutkan cita-citanya, mengabdi keraton demak Duh, Rama, berat benar jalan mau nuju kepada kemuliaan, bisiknya berkali-kali, bersambat kepada ayahnya yang telah meninggal dunia Dalam kedukaannya Jakatingkir teringat akan Ramadhanya dan kini ia bertekad pergi ke Pengging, tempat kelahirannya di mana makam ayahnya berada Setibanya di Pengging, ia disambut dengan cinta kasih dan kegembiraan oleh penduduk Pengging Namun Ki Jaka yang sedang berduka itu lalu mengasingkan diri, betapa mohon ampun dan pentunjuk dari Yang Maha Kuasa sambil menjaga makam ayahnya, Ki Ageng Pengging Kita tinggalkan dulu Jakatingkir yang sedang berprihatin dan bertapa di makam ayahnya minta pengampunan dari Yang Maha Kuasa Dan kita berkenalan dengan seorang tokoh lain yang memegang peran penting dalam cerita ini Menurut catatan dalam babat Tanah Jawi Gancaran, Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Sang Prabu Brawijaya V Mempunyai banyak sekali keturunan dari banyak istri dan selirnya Tentu saja setelah Sang Prabu Brawijaya V dikalahkan oleh putranya sendiri, Raden Patah yang kemudian memindahkan kerajaan yang dirampas dari ayahnya itu ke Demak Para putra yang lain menjadi cerai berai tak keruan Menurut catatan dalam babat itu, istri pertama atau permaisuri Sang Prabu Brawijaya adalah putri dari Cempah yang menurunkan tiga putra, yaitu pertama seorang putri yang menjadi istri Prabu Andaya Ninggat di Pengging, kakek dari Jakatingkir Yang kedua seorang putra bernama Raden Lembu Peteng yang menjadi Adipati di Madura Yang ketiga laki-laki pula bernama Raden Gugur tak tercatat kemana perginya Menurut catatan itu, ada pula istri selir Prabu Brawijaya yang berupa seorang putri Denawa, Raksasa, yang kemudian berputra Raden Damar menjadi Adipati di Palembang Selirnya yang didapat dari Tiongkok, yang dikenal dengan sebutan putri Cina, mempunyai putra yang kemudian amat terkenal karena menjadi pembangun kerajaan Demak pertama, raja yang dibantu oleh para wali di Tanah Jawa, yaitu Raden Patah Selir putri Wandan mempunyai putra Raden Bon dan Kajawan, menjadi mantu Ki Ageng Tarup Dan masih banyak lagi selir-selir yang mempunyai putra-putra dan putri-putri Akan tetapi yang hendak kita ikuti adalah keturunan Sang Prabu Brawijaya dengan putri dari Beglen Putri ini melahirkan seorang putra bernama Raden Jaran Panoreh yang kemudian menjadi Adipati di Sumenep Pamekasan Pada waktu cerita ini terjadi ada seorang keturunan Raden Jaran Panoreh ini yang meninggalkan kerajaan dan berkelana, kemudian menjadi seorang pertapa di Dusun Talpitu, bernama Haryajambulega Dusun Talpitu terletak di lereng Gunung Dumilah, Gunung Lau, dan di Gunung inilah Haryajambulega ini bertapa Ki Jambulega mempunyai seorang putra yang amat tampan dan ahli tapa pula seperti wajah ayahnya, bernama Mas Manca Semenjak berusia belasan tahun, Mas Manca sudah menerima pelajaran ilmu-ilmu yang tinggi daripada ayahnya sendiri Pemuda ini berkulit hitam manis, bertubuh sedang dan sepasang matanya yang terang tajam menjadi perhiasan wajahnya yang paling menarik, membuat wajahnya semakin tampan Semenjak remaja, Mas Manca mengikuti jejak ayahnya dan selalu berkemandang di dalam telinganya wejangan yang seakan-akan telah menjadi tembang yang selalu dinyanyikan suara hatinya Bertapalah anggir, kurangi tidur dan makan Akan menguatkan batin memperkaya iman Perut lapar mengingatkan kita Akan penderitaan dan kemiskinan rakyat jelita Menggugah ulas asih kita Mendorong kita untuk menolong sesama Tidur kekenyangan hanya mendatangkan kemalas-malasan Banyak duduk diember juga Membuat kita waspada bertapa menguatkan batinmu Dalam ketekunan menambah ilmu Membuka matahari kita akan kebesaran Tuhan Maha Mulia Pada suatu hari Mas Manca menghadap ayahnya dan menyatakan permohonannya agar supaya ayahnya mengizinkan dia pergi berkelana untuk menambah ilmu dan pengalaman Anakku yang bagus, tempat kita ini sudah begitu indah dan sunyi, hawanya pun nyaman sekali, cocok bagi kita untuk bertapa menghaningkan cipta membersihkan hati dan pikiran Kenapa kau masih tidak puas dan hendak pergi ke tempat lain? Rama keinginan saya pergi berkelana bukan sekali-kali terdorong oleh ketidakpuasan dengan keadaan di tempat kita ini, bukan sekali-kali karena saya menganggap tempat ini kurang indah Malahan semata-mata karena ingin meluaskan pengetahuan, menambah pengalaman Sudah lama saya mendengar tentang keindahan dan kekeramatan pantai Laut Kidul, dan saya ingin sekali menikmati keindahan di sana sambil bertapa Kijambuleka cukup mengenal watak putranya Ia tahu bahwa putranya ini memiliki kemauan yang amat teguh dan niatnya tentu akan dilaksanakannya Kalau ia mencegah, tentu anaknya akan menjadi patah semangat dan selalu penasaran Di samping itu, ia pun maklum bahwa memang amat berguna bagi seorang muda untuk meluaskan pengetahuan dan menambah pengalaman hidup Biarlah putranya merasakan sukarnya orang berkelana seorang diri, merasakan lapar dan sengsara, mengalami segala macam goda dan cobaan agar matang jiwanya Baiklah, kulup, kalau demikian kehendakmu Ayahmu tidak bisa memberi bekal sesuatu kecuali doa restu dan pesan agar kau selalu ingat akan semua ajaranku dan selalu berhati-hati, waspada dalam menentukan sikap menghadapi sesuatu Ingatlah bahwa jalan terutama ke arah keselamatan adalah menyesuaikan diri dengan segala apa yang akan menimpa dirimu dan dengan apa yang kau hadapi, di samping kemauan keras untuk maju dan pemasrahan dirimu telah kepada kehendak yang maha agung Setelah menerima banyak wejangan ayahnya, Mas Manca lalu berangkat pergi meninggalkan dusunnya Sebagai putra seorang pertapa miskin, ia tidak membawa bekal apa-apa kecuali seperangkat pakaian untuk pengganti dan sebilah keris pusaka pemberian ayahnya Siapa yang pernah pergi ke pesisir Laut Kidul, menjelajah tempat-tempat yang amat indah dan luar biasa seperti Gualangse, Becici, Dwarawati, dan lain-lain pantai berbatu karang di tepi Laut Kidul daerah Yogyakarta Tentu akan mengaku bahwa selain indah permai pemandangan di tepi laut itu, juga di situ mempunyai hawa yang lain daripada pantai lain Banyak tempat-tempat yang keramat Bukit-bukit batu karang sepanjang pantai, dengan gua-gua yang besar dan aneh bentuknya Batu-batu karang yang runtuh dari bukit sepanjang ratusan bahkan ribuan tahun dengan bentuk beraneka macam, aneh dan menimbulkan suasana serem-serem menarik Tentu saja keseraman yang terasa oleh orang bukan hanya disebabkan kesunyian tempat Bukan pula oleh berdebar deburnya ombak-ombak sebesar bukit yang menghantam betakan batu karang Melainkan terutama sekali karena dongeng-dongeng yang menjadi tradisi dan kepercayaan rakyat Bahwa tempat-tempat inilah Nyiratu Roro Kidul yang menjadi ratu di situ memerintahkan sekalian demit dan setan di Kerajaan Laut Kidul Ketika untuk pertama kalinya melihat semua ini, Mas Manca berdiri di atas sebuah batu karang besar dengan mata terbelalak lebar memandang ke tengah lautan Di mana ombak-ombak laut bagaikan ratusan naga berkepala putih saling kejar tiada hantar